Mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan masyarakat di tengah COVID-19, rumah produksi batik rola di Kejamaatan Patrang Jember memproduksi batik tulis motif corona. Unik dan menarik yang selaras dengan tema pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 ternyata tak menjadi penghalang bagi para pengusaha untuk berinovasi di tengah lesunya kondisi ekonomi. Seperti yang dilakoni oleh produksi kerajinan rumah batik rola yang berada di Jalan Mawar, Kejamaatan Patrang Jember. Untuk merespon dampak akan pandemi COVID-19, rumah batik tersebut sejak Oktober mulai berkreasi dengan memproduksi motif batik corona. Batik tulis bermotif gambar virus COVID-19. Pembatik dengan sangat laten melukisnya satu persatu, gambar dan corak motif batik dengan malam. Usai dilukis menggunakan malam, tahap selanjutnya yakni pewarnaan pada setiap detail corak motif batik. Ide awal memproduksi kain batik tulis bermotif gambar virus corona ini adalah untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan dan mengingatkan masyarakat akan bahaya virus COVID-19. Saya pertama membuat batik COVID-19 ini terinspirasi dari program pemerintah yang memperlakukan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kalau pemerintah sudah menghimbau lewat televisi, lewat misalnya lewat dari ibu-ibu PKK, dari ibu Dharma Wanita, terus juga dari polres, dari macam-macam misalnya segala. Angka baiknya kalau kita itu membuat kain batiknya. Kalau di kain batik minimal, orang kalau memakai bajunya, insya Allah dia itu ingat apa yang harus diwaspadai untuk masyarakat. Karena masyarakat kalau waspadai, insya Allah, virus ini tidak akan menyebar dan bisa akan mengurangi dampak kepada masyarakat. Karena kesadaran masyarakat itu yang penting untuk menyadarkan bagaimana dia menghadapi virus yang sekarang ini mewabah di dunia. Meski saat ini produksinya masih terbatas, namun hingga kini rumah batik rola telah memproduksi sebanyak 20 pesanan kain batik motif corona. Setiap lembar kain batik motif corona ini dibantrol dengan harga kisaran 250 ribu hingga 350 ribu rupiah. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.